Seorang anak berusia 12 tahun di Kabupaten Bojonegoro dilaporkan tenggelam. Korban diduga tenggelam di sungai saat ikut pamannya memanen jagung di dekat sungai. Upaya pencarian hingga kini terus dilakukan oleh petugas Sargabungan, BPBD, Damkar, Satpol PP, serta dibantu aparat TNI Polri dan warga sekitar. Upaya pencarian terhadap Ahmad Teguh Prasetyo, 12 tahun, warga dusun Cilili Desang Rejeng, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, yang dilaporkan tenggelam sejak kamis sore terus dilakukan oleh petugas Sargabungan. Petugas yang terdiri dari BPBD Bojonegoro, Basarnas, Damkar, Satpol PP, Relawan, serta dibantu aparat TNI Polri dan warga sekitar. Masih terus melakukan pencarian dengan menyisir sungai Gandong, lokasi terakhir korban dilaporkan tenggelam. Pencarian dilakukan dengan cara menyisir tepi sungai hingga semak-semak di bantaran sungai hingga dilakukan pemasangan jaring. Sebanyak 112 personil Sargabungan melakukan penyisiran hingga radius 3 km dari titik terakhir korban diketahui tenggelam. Namun upaya pencarian yang berlangsung sejak kamis sore sampai Jumat siang belum membuahkan hasil. Korban dilaporkan tenggelam sejak kamis sore sekitar pukul 4 sore. Saat itu korban diketahui tengah ikut pamannya memanen jagung yang lokasinya dekat dengan sungai Gandong. Korban diketahui berada di sungai saat ditinggal pamannya pergi mengantar jagung hasil panen ke rumah. Namun saat kembali 5 menit kemudian anak tersebut diketahui sudah tidak ada di sungai. Hari Kamis kemarin jam 2 sekitaran survivor itu bersama pak D-nya. Pak D-nya terus survivor itu berenang. Jadi berenang istilah bahasa jawanya blue round. Pak D-nya mengangkat hasil jagung ke rumah selang 5 menit kembali dan tidak ada teriak-teriak. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro